Oke teman-teman, kali ini lanjut saja kita ke bagian software-nya Disini saya menggunakan Ultimate Cura 4.4 ya Bisa teman-teman download di Google Ultimate Cura Nah, disini sudah ada Ultimate Cura atau Ultimate Cura Download Nah, silakan teman-teman download disini Ini ada websitenya yang menedihakan download Ultimate Cura Nah, mungkin teman-teman sudah paham cara mendownload Ultimate Cura Dan langsung saja disini installnya gampang ya seperti biasa Dan silakan buka seperti ini Biasanya kalau ada tampilan awalnya silakan di next-next aja Dan nanti kalau muncul pengaturan seperti ini Nanti teman-teman masuk ke bagian experts ya Expert Biasanya dia basic Teman-teman masuk ke bagian expert Dan Masukkan printer Nah, printernya disini Biasanya add printer pilih yang original Ini Ultimaker original Pilih yang original Dan Kalau yang untuk Core X Dia menggunakan Terserah yang penting titik 0-nya itu di bagian ujung sini ya Ujung depan bagian kiri depan Oke Nah, disini masuk ultimate original Dan setting Nah, disini silakan dimasukkan buat X-nya berapa Disini buat printer saya X-nya 260 mili dan Y-nya 255 255 dan Z-nya saya 380 Nah, disini buat printer headnya silakan masukkan sama dengan yang printer setting ini 260 260 Y-nya 255 Dan untuk gantrinya gak usah Dan untuk number nozzle-nya kita menggunakan 1 Ya, pilih disini 1 Disini biasanya udah 1 Dan masuk ke bagian G-code lafor Nah, disini ada Buat firmware-nya Jadi, saya Kita menggunakan firmware Marlin Yang sesuai dengan yang kita install kemarin Yang sudah kita masukkan ke dalam Arduino-nya Menggunakan Marlin Dan masuk ke bagian extruder Nah, disini masukkan nozzle-nya Berapa nozzle ukuran nozzle teman-teman 0,4, 0,6 atau 0,8 mili Dan untuk material diameter filamennya Masukkan disini 1,75 Saya menggunakan 1,75 Dan Ya, mungkin segitu saja untuk settingan Silakan di close Dan close Nah, printernya kurang lebih seperti ini Jadi, titik 0-nya itu di bagian ujung sini ya Buat X, Y, dan Z-nya di bagian sini Jadi, buat X Nanti dia ke arah pinggir sini Y ke depan Dan Z-nya ke atas Oke, mungkin untuk disini Kurang lebih seperti itu Dan Kita masukkan file STL Nah, untuk mendapatkan file STL-nya ini Kita Masuk ke Google Jadi, teman-teman Saya mau mendesain untuk kalibrasi ya Jadi, tulis saja disini X, Y, Z, STL Dan klik di bagian sini Dan Download Kita download Kita tunggu sebentar Dan file-file lain juga banyak disini ya Atau buat boneka Buat figure-figure yang lain Cover Atau segala macam Bisa teman-teman download disini Nah, disini akan saya download Dan saya simpan di bagian Data E Dan disini Langsung di ekstrak saja Disini di E Oke Ini file-nya Dan kita masukkan ke ultimate kurangnya Klik bagian sini Tadi Nah, ini adalah file yang sudah kita download tadi Terdiri dari Z, X, dan Y-nya Nah, setelah itu kita masuk ke bagian Atas kanan disini Nah, disini untuk profile defaultnya Yaitu Kita menggunakan 0,2 Kenapa tidak 0,4 Karena nanti kalau kita menggunakan 0,4 Nanti pas nempel di bednya itu Tidak oval Jadi, dia langsung bulat Ini kenaikan Z ya Jadi, harus dibagi dua Jadi, 0,4 nozzle-nya Dan keluar filamentnya Buat naikkan Z-nya itu 0,2 Jadi, harus dibagi dua Dengan nilai nozzle Jadi, naik Bagian Z-nya itu Nanti 0,2 mili Setiap lapisnya Nah, ini untuk Infil-nya Teman-teman bisa Ngasih dalamnya itu Kopongnya seperti apa Bisa teman-teman lihat Disini Nah, saya klik Review Nah Dan saya akan Tarik ke barah bawah Nah, ini bisa teman-teman lihat Saya menggunakan 30% Bagaimana jika Kalau menggunakan yang 10% Dia akan lebih besar Kotak-kotaknya itu Nah, seperti ini Kalau saya 80% Mungkin lebih rapat ya Nah, ini untuk yang 80% Terserah Saya menggunakan disini 20% saja Ini standar ya Sudah klik Slice Nah, kalau untuk support Disini biasanya Kalau dia STL-nya itu Misalkan Bangkok Ke arah sini Jadi, di bagian sini Harus ditopang Teman-teman Jadi, kalau dia Pas lagi nge-print Dia tidak bakalan jatuh Makanya harus kita kasih support Kalau ada Ini tidak usah Ini untuk di bagian pinggir Sini Tapi, saya tidak menggunakan Tapi, kalau teman-teman ingin mencoba Silakan digunakan Di bagian sini Saya hanya menjelaskan Kegunaannya untuk apa Dan, silakan masuk ke bagian Custom Nah, disini ada Quality Seal Infill Material Speed Travel Support Nah, untuk bagian quality Sama seperti yang Ini ya Untuk quality-nya Misal teman-teman Atur juga disini Dan, disini Tidak perlu diatur lagi Ini sudah bawaan Standarnya dari dia Kalau ingin eksperimen Silakan teman-teman Coba sendiri Tetapi, yang sering saya gunakan Disini untuk mengubah Disini sudah standar Saya kasih 0,2 Karena, nozzle-nya dibagi 0,4 dibagi 2 Yaitu 0,2 Jadi, saya gunakan seperti itu Dan, untuk Seal-nya Nah, untuk Garis pinggirnya ini Kalau kita menggunakan 2 Bisa teman-teman lihat Di bagian sini Yang bagian warna merah Disini dia 2 2 kali putar Jadi, kalau kita mau Ditebalin bagian pinggir Tinggal naikkan nilai ini Menjadi 5 atau 6 Nah, nanti Nilai bagian pinggirnya disini Dia bakalan Banyak Nah, saya teman-teman lihat disini Dia bakalan penuh Dan, isi dalamnya kopong Atau lebih Ini kebanyakan ya Atau nilainya 4 Nanti, teman-teman atur disini Nilai yang di bawah Sudah mengikut sendiri Bukannya ini perlu diatur Cuma di bagian ini saja Untuk bagian garis pinggir disini Ini trik untuk menghemat filamen ya Barang kokoh Tapi Filamen hemat Tidak perlu Semuanya dibikin solid Nah Untuk infil sama tadi Yang atas Kita menggunakan berapa persen Semakin Banyak nilai ini Maka kotak-kotak ini semakin rapat Dan lanjut ke bagian Speed Nah, material dulu ya Material Nah, kalau kita menggunakan Material PLA Biasanya itu standar 200 derjat Tetapi tergantung dari filamennya ya Kalau teman-teman beli filamen Disitu biasanya ada Pengaturan suhunya Dari berapa ke berapa Misalkan dari 195 derjat Sampai 230 derjat Jadi teman-teman ambil Tengahnya saja Tapi kalau saya menggunakan 200 derjat Ini untuk khusus PLA ya Tapi kalau untuk menggunakan ABS itu Suhunya lebih tinggi Dan dia harus menggunakan Headband Oke, langsung masuk saja Ke bagian Speed Nah, disini Speed standarnya itu 60% Nah, jadi saya menggunakan 60% saja Tapi kalau teman-teman ingin Merubah nilainya Ini lebih tinggi Jadi printer teman-teman Makin cepat Dan juga bisa diatur Di bagian LCD-nya Untuk mengatur kecepatan 3G printernya Dan travel ini Nggak usah Dan support Nah, ini supportnya ini Kegunanya itu yang saya bilang tadi Untuk menopang Kalau Bendanya itu bengkok Jadi dia harus butuh support Supaya tidak jatuh Saat lagi nge-print Nah, kalau untuk supportnya ini Semakin Ini Yang support density-nya ini Semakin Tinggi nilainya Itu kerapatannya itu Sama kayak kotak-kotak ini Dalam itu Dia semakin rapat Tapi kalau semakin kecil Dia semakin jarang Yang sama fungsinya Sama Inville tadi Tapi kalau untuk Yang di bagian Support overhang angle-nya ini Jadi kalau bengkoknya 45 derjat Kalau nilainya ini Semakin tinggi Jadi supportnya itu Semakin kecil Jadi dia tidak Menerima Supportnya itu Kalau Sudutnya itu 45 derjat Istilahnya seperti itu Jadi bisa teman-teman Atur sendiri Di sini Jadi kalau Supportnya itu Tidak terlalu penting Di bagian Part-part tersebut Jadi nilainya Ditinggikan saja Nah, itulah kegunaan Di bagian support Overhang angle-nya ini Nah, mungkin itu saja Untuk pengaturan Dan Kita slide saja Di bagian sini Saya menggunakan 20% Untuk bagian Infill-nya Oke Dan kita Preview Dan sini Sudah ada keterangan 23 menit 5 gram Dan panjangnya 1,76 meter Untuk membuat Kubus 2 cm X 2 cm Ini Oke, langsung saja Kita coba Ke 3G printer Untuk pengaturan software Mungkin sudah seperti ini Dan kita coba Ke printernya langsung Dan silakan teman-teman Masukkan pakai SD card Usahakan SD card Yang dari kamera Itu Atau SD card Dari handphone Nanti Beli adaptornya Dan silakan Masukkan ke Memory Usahakan File-nya itu Harus File Code-nya saja Kalau ada file-file Silakan dihapus Karena nanti Berpengaruh Pada Memory Arduino-nya Karena Memorinya Sedikit Jadi Harus Dikosongkan Dan harus Cuma Bagian File Geekcode-nya Yang ada Di dalam SD card Tersebut Untuk kapasitasnya Terserah Yang penting Ya Jangan Terlalu besar Maksimal 8GB Atau yang lebih Kicil Lebih bagus Dan file-nya itu Harus Dikosongkan Di Dalam Memory Tersebut Oke Mungkin Itu saja Langsung Kita coba Di 3G printer Di sini Saya Save Langsung Ke SD card Ini Printernya Yang kita Buat Kemarin Dan Langsung Kita Nyalakan Saja Printernya Dan kita Masukkan SD card Ke Dalam Sini Dan Kita Kalibrasi Dulu Untuk 3G Plinternya Kita Kita Masuk Ke Bagian Autohome Mifel Tadi Ya XYZ Calibration Kita Masuk Ke Bagian Viber Dan Kita Panaskan Nah Setelah Kita Panaskan Supaya Sudah Masukkan Rata Bicara Oke Sudah Rata diusahakan bednya ini ini di disable dulu di bagian LCD masuk ke bagian repair disable terus nanti ini bagian egg ini digeser ke bagian sini nanti diukur nozzle nya sudah rata atau belum dan di bagian belakang juga ke semua sisi biar 4 sisinya itu harus rata jadi nanti filament nya itu nozzle nya itu tidak terlalu nempel ke bagian bednya dan saya ganti filament nya dulu karena ini patah oke telah selesai dan kita langsung print oke dia kalibrasi dan dia akan menuju ke bagian tengah-tengah dan teman lihat nah dia sudah mulai nge print dan akan kita tunggu hasilnya dari TG printer nya kemudian saya lihat saya lihat selamat menikmati 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 selamat menikmati